Apa sih kontrol dari sedimen karbonat ini? Nah, jadi yang pertama itu adalah adanya isolation from plastic supply. Nah, dan juga cahayanya seperti apa. Jadi harus kawasan-kawasan yang bisa masuk cahaya. Oke, ini adalah contoh. Ini bisa dilihat di sini nih. Dilihatkan nggak? Dilihat kan? Oke, ini. Contohnya di Heron Island Rift Lagoon. Nah, ini menggambarkan bagaimana airnya sangat jernih. Cahaya matahari bisa masuk dan juga plastik sedimennya juga sedikit. Karena jernih ya. Jadi, kalau cahaya bisa masuk, lautnya dangkal, suplis sedimen plastiknya rendah. Ini kayak gini nih, organisme juga bisa bertumbuh kembang. Seperti yang sudah saya sampaikan, kalau dia terbentuk melalui proses mekanis, dia bisa membentuk seperti batu sedimen non-karbonat. Ya, pasti sudah familiar lah. Di lab juga ada. Di batuan sedimen non-karbonat juga sudah sering dibahas. Ini adalah seperti batuan karbonat. Ini seperti batu konglomerat. Yang bentuknya ada klasta-klasta, dan juga ada matrixnya. Cuman, perbedaannya adalah dari segi komposisinya. Jadi, ada beberapa tempat untuk si karbonat ini hidup. Jadi, ada shallow marine, ada deep marine, ada cave, goa, low, goa, and ada lake. Ini shallow marine, atau kawasan laut dangkal. Ini umumnya karbonat-karbonat yang terbentuk di zaman proterozoic hingga sekarang ini. Jadi, dari proterozoic hingga sekarang, itu ada karbonat-karbonat yang terproduksi di kawasan laut dangkal. Nah, tapi tidak hanya di kawasan laut dangkal, ada beberapa keadaan khusus di mana karbonat itu bisa hidup di laut yang dalam. Di ancient itu sangat jarang, tapi sekarang mulai common. Kita bisa melihat, berdasarkan bukti-bukti yang ada, ada beberapa karbonat yang terbentuk di laut yang dalam. Nah, juga ada yang ada di goa. Ya, kayak stalactite, stalagmite, yang mungkin kamu semuanya familiar ya. Nah, itu komposisinya juga kalsium karbonat, dan juga lake, embung. Coba cek deh embung itu, siapa tahu ada supply sediment karbonat, ya kan? Nah, untuk mineralogi batuan karbonat, jadi mineralogi... Jadi, mineralogi batuan karbonat ini terdiri dari gabungan anion karbonat, yaitu CO3, bergabung dengan beberapa jenis kation. Ya, yaitu seperti Ca2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+, dan juga Zn2+. Nah, kation yang paling common bergabung dengan anion CO3 ini adalah Ca dan Mg. Nah, jadi berdasarkan struktur kristalnya, berdasarkan komposisi kimianya, mineral karbonat ini dibagi menjadi tiga kelompok. Yaitu kelompok kalsit, kelompok dolomit, dan juga kelompok aragonit. Nah, ini grup kalsit, CaCO3. Mungkin cukup familiar ya, di laboratorium juga ada. Ya, mungkin kita cuma familiar sama CaCO3, karena di lab kita juga nggak ada yang lain gitu. Ini MnCO3, atau kita sebut sebagai rhodocrosit, ada siderite kalau dia bergabung sama Fe, dan juga ada smithsonite kalau dia bergabung sama Zn. Kelompok dolomit mungkin juga ini familiar ya, ada dolomit, yaitu mineral karbonat yang mempunyai kandungan Mg yang tinggi. Di sini, ada Ca, Mg, CaO3. Nah, ini dolomit, dan angkerit juga ada kalau CaO3-nya bergabung dengan beberapa jenis kation. Ca, Mg, Fe, Mn, ya. Ada banyak, ini puligami dia ya. Oke, ini aragonit. Kalau kamu bisa lihat, ini aragonit ini sama kayak kalsit komposisinya ya. CaCO3. Nah, lantas yang membedakannya apa? Lantas kenapa yang satu dimasukin ke dalam kelompok kalsit, yang satu lagi dimasukin ke dalam kelompok aragonit. Perbedaan yang berdasar adalah antara aragonit sama kalsit ini terletak pada struktur kristalnya. Jadi struktur kristalnya itu berbeda, sehingga dibedakan, dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga mempunyai kelompok yang berbeda. Ada strontianit juga, SRCO3, ada PBCO3, ada juga witrit atau BACO3. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih CO3 ini bisa terikat dengan beberapa jenis kation? Jadi, beberapa kation yang telah disebutkan tadi adalah kation-kation yang punya cas sama. Jadi, Ca itu punya cas 2+, Mg punya 2+, Fe punya 2+. Jadi, karena cas yang sama, jadi substitusi antara satu kation dengan kation lainnya itu sangat memungkinkan. Tapi, ada beberapa kondisi. Jadi, contohnya di sini, dari Ca menjadi Mg itu adalah hal yang biasa. Karena jari-jari Ca yang besar, ketika dia lepas, dia Mg sangat mudah masuk. Karena jari-jari Mg jauh lebih kecil. Tapi, tidak untuk sebaliknya. Kalau Ca bisa digantikan oleh Mg, tapi kalau Mg tidak bisa digantikan oleh Ca. Karena space yang dimiliki oleh Mb itu kecil, jadi tidak mungkin kan untuk Ca masuk. Jadi, analoginya kayak kamu punya gajah gitu, contohnya. Terus, kamu punya kandang gajah. Ya, otomatis bisa dong kalau kamu masukin kucing. Tapi, kalau kamu punya kandang kucing, kamu tidak bisa masukin gajah. Karena gajah gode, jadi tidak bisa masuk. Jadi, untuk jari-jari yang kecil, bisa menggantikan jari-jari yang lebih besar. Tapi, tidak untuk sebaliknya. Masuk ke identifikasi mineral. Bagaimana cara mengidentifikasi antara satu mineral karbonat dengan yang lainnya? Bagaimana kamu membedakan antara kalsit dan dolomit? Bagaimana kamu membedakan antara kalsit dan aragonit? Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Jawabannya, it's very hard. Untuk yang amatir itu susah. Saya juga tidak bisa sih. Agak sulit sebenarnya untuk membedakan antara satu kelompok mineral karbonat dengan yang lainnya. Tapi, ada metode yang diperkenalkan oleh Miller 1988. It's pretty hard. Jadi, ada yang namanya staining dan juga etching. Staining ini adalah metode yang kita gunakan dengan memberikan larutan kepada suatu mineral sehingga nanti akan ada perubahan warna. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ketika perubahan warna terjadi pada larutan tersebut, kita bisa menentukan yang mana yang dolomit, yang mana yang kalsit, yang mana yang aragonit. Nah, selain itu, selain staining, kita bisa juga melakukan etching atau menggores. Nah, jadi dengan melihat goresannya, kita bisa tahu yang mana yang lebih keras. Nah, jadi karakteristiknya itu ada yang lebih keras dengan yang lainnya. Karena kationnya tadi yang berbeda ya. Karena ada yang bergabung sama CA, ada yang bergabung dengan FE, tentunya akan menghasilkan variasi kekerasan mineral di sini. Jadi, melalui goresan pun kita bisa membedakan antara satu yang lainnya. Selain kation dan anion yang sudah saya sampaikan tadi, terus elemen juga bisa hadir sebenarnya. Terus elemen juga bisa hadir dan biasanya terkonsentrasi di cangkang-cangkang hewannya. Jadi, tidak hanya kation dan anion yang sudah saya sebutkan tadi, tapi juga bisa hadir unsur-unsur yang lain. Untuk komponen batuan karbonat sendiri, terdiri dari empat. Yang pertama, fragment, atau juga familiar kita sebut sebagai alokem. Ada sparit, atau ekvivalennya dengan batuan sedimen non-karbonat, yaitu semen. Ada mikrit, yang ekvivalennya adalah matrix. Dan juga ada porositas. Nah, fragment ini dibagi menjadi dua. Ada fragment skeletal, ada fragment non-skeletal. Nah, yang pertama, fragment non-skeletal. Ini adalah fragment atau alokem yang tidak bisa kita identifikasi berasal dari organisme apa. Nah, kalau kita tidak bisa identifikasi, maka kita masukkan dia ke dalam fragment non-skeletal. Kayak oids, grapestone, pellets. Oke, oids merupakan salah satu partikel dari batu sedimen karbonat yang bentuknya sphera, spherical bentuknya. Dan dia punya inti, atau yang kita sebut sebagai nukleus. Jadi, dia punya inti, yang mana intinya itu bisa dari fragment organisme, bisa dari pellet, bisa si classic grain, atau kuasa. Jadi, bisa saja. Tapi, nanti diselubungi oleh kalsium karbonat. Kalau yang seperti ini, kita sebut sebagai oids. Sebuah partikel, non-skeletal, yang mempunyai nukleus, yang diselubungi oleh karbonat, kita sebut sebagai oids. Ini adalah bentuk, kalau kita lihat di mikroskop. Bentuknya bulat, ini ada intinya nih, kalau kamu bisa lihat ya. Ini ada intinya. Nah, ada lagi istilahnya grapestone. Grapestone ini adalah sebuah batuan yang merupakan akumulasi dari sedimen-sedimen karbonat yang lepas, atau loose. Jadi, bentuknya itu seperti grip, anggur. Bentuknya seperti anggur, ada cangkang-cangkangnya nyambung-nyambung, atau bersatu. Bentuknya jadi seperti ini. Nah, bentuknya seperti inilah yang kita sebut sebagai grapestone. Oke, masuk ke pelloid. Jadi, pelloid ini juga merupakan salah satu fragment sedimen karbonat non-skeletal, yang berasal dari kotoran hewan. Jadi, dia berasal dari pellet. Jadi, kalau seandainya ada hewan yang mungkin sakit perut, hewannya sakit perut, terus buang air, nah, kotorannya ini akan membatu, dan juga bisa menjadi fragment untuk batuan sedimen karbonat. Ukurannya silt size, silt, ya, sekitar 0,05 hingga 0,2 mm, warnanya biasa abu-abu, ya. Nah, ini, pelloid, pellet, itu hal yang sama. Nah, ini kumpulan-kumpulan kotoran hewan, kayaknya, ya. Jorok juga, ya, nggak dicebok, gitu, hewannya. Tidak, ketika, 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 ketika? Oh, oh..